Intro Selamat hidup sehat, Pemirsa TV One. Saya Dr. Vito Damai dan juga Dr. Tengku Anissa. Pada hari ini dalam rangka ulang tahun TV One yang ke-12, kita ada edisi spesial. Langsung bertemu masyarakat, menemui mereka, dan bertanya mengenai kesehatan. Bagaimanapun kita juga bisa tahu bagaimana dalam masyarakat itu kehidupan hidup sehat bisa dipraktekan dalam hidup sehari-hari. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Ikuti saya. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak. Asik, rumpi ya. Hai, iya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kali ini bawa hadiah spesial dari TV One yang sedang berulang tahun. Supaya lebih bermanfaat diskusinya, ngobrol-ngobrolnya. Kita ngobrol soal kesehatan, ayo. Kalau ada yang mau bertanya mengenai kesehatan jantung, nah, saya akan jawab. Biasanya kalau sudah di rumah sakit, orang sudah terlanjur sakit. Nah, di sini kita mau supaya orang tetap hidup sehat. Supaya tetap sehat selalu, jadi nggak sampai sakit gitu ya. Ada yang mau nanya mengenai jantung, silahkan. Saya akan jawab. Saya mau tanya. Oh ya, boleh. Ibu siapa? Gimana, Ibu Yuli? Saya mau tanya dong, apa gejala penyakit jantung? Oh ya, ini penyakit jantung seringkali dianggap penyakit yang mematikan. Tapi sayangnya, orang seringkali kecolongan penyakit jantung. Karena nggak tahu gejalanya. Jadi penyatanya bagus sekali ya. Penyakit jantung umumnya itu ada sesek napas, kesakit dada, atau berdebar-debar. Jadi kalau ada tiga gejala tersebut, harus hati-hati bahwa ini adalah gejala penyakit jantung. Nah, itu sebaiknya segera harus kita periksakan apakah ada kelainan pada rekam listrik jantung, atau EKG, atau fotoronsen, atau kalau misalkan perlu USG jantung, atau ekokardiografi. Untuk memastikan segera, apa sih kondisi jantung yang menyebabkan keluhan ini. Jadi tadi sesek napas, sakit dada, atau berdebar-debar. Itu adalah keluhan yang seringkali menjadi keluhan yang paling utama kalau orang punya penyakit jantung. Dia tadi berdebar-debar. Kalau berdebar-debarnya sementara gitu, sebentar gitu, tapi itu hilang gimana dong? Nah, memang debar-debar itu belum tentu. Itu adalah sebuah penyakit jantung atau gangguan jantung. Hanya debar-debar itu kalau sampai pingsan, sampai gelap matanya, sampai diajak ngomong nggak bisa, nah ini berarti penyakit jantung yang berat. Ada gangguan irama jantung ringan, ada gangguan irama jantung yang berat. Kalau yang ringan, nggak apa-apa. Kalau yang berat, itu perlu rata laksana khusus, perlu pengobatan khusus, perlu dengan deteksi khusus juga alatnya. Jadi lain-lain nanti. Pas lagi tanggal tua, gitu debar-debar. Itu semua orang juga begitu kayaknya ya. Jadi kalau memang tiba-tiba hilang, masih mungkin memang gangguan irama jantung. Kalau gangguan irama jantung itu, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat, sampai pingsan. Sampai nggak bisa sadar, diajak ngomong, nggak bisa. Jadi, tapi kalau orang yang hanya gangguan ringan saja, masih bisa. Nah, tapi kita harus pastikan dengan pemeriksaan EKG atau rekam listrik jantung, itu ada di mana-mana. Itu banyak didapatkan. Bisa di rumah sakit juga ada. Di puskesma atau klinik juga kadang-kadang ada. Jadi bisa diperiksakan. Saya mau tanya, dok. Oh iya, boleh, Pak. Silahkan, Pak. Saya pernah katerisasi, tapi dengan hasilnya itu bagus. Terus, untuk mempertahankan pola hidup sehat selanjutnya, bagaimana itu? Oh iya, baik, Pak. Ini saya terangkan, Pak, ya. Nah, jadi memang orang yang sudah pernah dikarakterisasi, katerter jantung, itu biasanya orang yang pernah dicurigai serangan jantung atau punya potensi serangan jantung. Sehingga sudah pernah melalui pemeriksaan dan dicurigai, oh ini kemungkinan ada penyempitan dalam pembudara jantung ini. Nah, karena itu, syukur apabila sudah dikarakterisasi, ternyata hasilnya baik, normal. Berarti memang artinya kecurigaan itu tidak terbukti saat itu. Nah, hanya tugas kita sekarang adalah bagaimana supaya faktor yang menjadi penyebab penyempitan pembudara jantung itu tidak menjadi penyakit jantung betulan. Nah, karena itu betul tadi penanyaannya, Pak. Pertama, jaga supaya tekaran darah selalu terkontrol baik. Jadi, tidak boleh hipertensi. Yang kedua, jaga kadar kolesterol. Nah, coba pemirsa di rumah sudah pernah cek kolesterol belum? Cek kolesterol yang jahat dan pastikan nilainya harus nilai optimal. Yang berikutnya adalah jaga gula darah tetap normal. Gula darah yang tinggi atau diabetes adalah faktor yang paling bisa menyebabkan seseorang punya plak atau penyakit jantung koroner sehingga kemudian hari risiko penyakit jantung, struk, serangan jantung itu sangat tinggi. Bukan itu saja, penyakit ginjal pun sama. Punya risiko juga, karena punya diabetes dan darah tinggi tadi. Jadi, jaga dengan cara periksa. Coba periksa. Kalau kadarnya normal, maka harus dijaga dengan makan makanan yang sehat dan juga olahraga. Begitu, Pak. Pak-papak, ibu-ibu, silakan kalau mau bertanya apa lagi? Saya mau tanya, kalau saya cepat capek itu apa ada gejala penyakit jantung? Oh, iya, iya. Benar. Gejala cepat capek, mungkin saja salah satu gejala penyakit jantung. Karena penyakit jantung itu disebabkan salah satunya adalah ketika gagal fungsi jantung. Jantung itu kan seperti pompa. Kira-kira pompa jantung ada di kanan, kiri, atau di tengah? Jantung kita di mana? Tengah. Jantung kita di tengah, ibu pinter ya. Tentang nonton Iron Man ya, Avengers ya. Jantung ada di tengah, tapi ujungnya pucuknya agak ke kiri. Sehingga ketika jantung ini memompa, darah ini ke seluruh tubuh. Ketika fungsinya mulai berkurang, jantungnya menjadi lemah, atau orang bilang lemah jantung, atau mengkak jantung, maka nutrisi, oksigen, itu nggak sampai ke bagian tubuh kita. Sehingga rasanya cepat capek. Nah, ketika itu terjadi, memang kita bisa curiga bahwa ini memang adalah gejala penyakit jantung. Nah, tapi tidak semua orang yang cepatlah lantas dibilang penyakit jantung. Harus dipastikan dulu. Dengan cara pemeriksaan fisik dari dokter, di ronsen, di periksa, dengan hetoskop seperti ini, kita bisa kira-kira apa yang menjadi kelahiran jantungnya. Kita dengarkan ya. Lalu kita tahu, oh jantungnya ini ada bunyinya. Oh bunyinya ini nggak normal. Nah, ketika sudah dipastikan, baru kita bisa khawatir dan kita bisa tentunya mengobati penyakit jantung tersebut. Tapi kalau misalkan kita tahu cepat capek, nggak perlu khawatir berlebihan dulu. Saya kakak aja dulu, konsultasikan ke dokter, tanyakan ini keluhannya apakah benar keluhan penyakit jantung. Karena tidak semua cepat capek itu cepat capek karena jantung. Siapa tahu memang lagi capek. Atau kurang darah. Atau memang sering begadang. Ayo sering begadang. Atau punya anak-anak banyak. Memang hari ini lagi banyak kerjaan, jadi memang cepat capek hari itu. Jadi belum tentu. Tapi kita harus selalu waspada bahwa memang benar cepat capek itu salah satu gejala yang mungkin menunjukkan gejala awal tanda penyakit jantung. Ya begitu bu. Mudah-mudahan sih ibu, nggak lah ya. Nah, pemirsa di rumah, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, saya akan bagikan tips ya bagaimana kita menjaga kesehatan jantung dalam praktek sehari-hari. Yang pertama, stop merokok. Kalau ada orang merokok di sekitar kita, bilang, eh jangan merokok. Karena merokok itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Terutama perempuan dan juga anak-anak. Yang kedua, kita kalau makan, makan siang, makan besar, ingat, kalau satu piring nasi itu, nasinya, sekepalan tangan kita saja. Lalu setengah dari piring itu isinya sayuran mesti. Sayuran, yang sayurnya. Lalu lauknya, proteinnya, setelah pak tangan kita. Nah, itu adalah porsi makan besar kita. Pagi-pagi gimana? Pagi-pagi boleh. Makan bubur gandum. Ya, bubur putih, kalau nggak ada, bubur putih juga boleh. Porsi yang cukupnya saja. Tidak berlebihan. Jadi kalau sebelum penyang, sudah stop dulu. Nanti jam 10 dan jam 4 sore adalah waktu snack. Sebelum kita lapar, kita sudah makan. supaya tidak nanti sampai ketika waktunya makan besar, makannya berlebihan. Ketika malam, usahakan banyak makan sayur atau sup saja. Kurangi makan karbohidrat yang berlebihan. Nasi atau kentang atau ubi-ubian. Porsi secukupnya. Jadi makan besarnya adalah ketika siang hari. Yang ketiga, olahraganya, jalan kaki lah minimal. Ibu jalan kaki, ibu jalan kaki, bapak jalan kaki. Sama-sama jalan kaki, sama-sama. Biar sama-sama sehat jantungnya. 30 menit cukup setiap hari. Asal setiap hari benar-benar jalan kaki. Jalannya, boleh sambil jogging, agak lari sedikit kalau masih kuat lututnya. Kalau tidak kuat lututnya, boleh jalan kaki atau ada juga yang nang sepeda. Bisa. Nah, yang keempat, ini yang penting sekali nih. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga risiko jangan sampai kena penyakit jantung. Yaitu apa? Darah tinggi. Kontrol tekanan darah di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit atau tempat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang paling dekat. Cek kolesterol jahat. Kadarnya harus nilai optimal. Tanyakan kadarnya kepada dokter yang meneriksa nanti. Gula darah. Lihat gula darahnya. Harus terjaga dalam kondisi normal. Dan yang berikutnya, yang paling penting adalah lingkar pinggang. Kalau laki-laki, Indonesia, lingkar pinggang harus di bawah 90 cm. Perempuan di bawah 80 cm. Ayo, yang di rumah juga boleh ukur tuh. Lebih dari itu, maka tergolong obesitas atau kegemukan. Jadi karena itu, itu adalah tip dari saya bagaimana kita menjaga kesehatan jantung.